ya chat boleh juga kalau susah ya silahkan saya lihat di e-learning ini kita perlu download java API itu ada di di e-learning java API ya java API itulah ini yang saya tunjukkan java API ini adalah apa istilahnya ya documentation dari semua kelas-kelas yang sudah ada di dalam JDK yang kita install makanya dia akan sangat bergantung kalau kalian download sesuai di internet nah ini kalau menggunakan bahasa java API ini istilahnya wajib ada ya jadi seperti kamus kayak belajar bahasa inggris kan harus ada kamus bahasa inggris kalau belajar bahasa java juga harus ada nah ini istilahnya kamusnya nah kamus ini maknanya apa dia akan menjelaskan cara menggunakan suatu kelas metode apa saja yang tersedia ya metode tersebut akan mengembalikan tipe data apa nah ini akan dijelaskan semua di dalam java API jadi java API ini java API ada versi online nah ini versi onlinenya kalau kalian buka disini ya di website oracle oh ini malah versi download ya ini versi downloadnya saya sarankan download aja karena memang kalau online kan berarti harus ada internet terus-terusan tapi kalau kita download kan gak harus ada internet pun masih tetap bisa kita buka juga nah ini adalah versi yang offline oh ini versi 7 malah nah ini dia versi ke 8 beda sikit ya tampilannya ya tampilan tampilan apa namanya websitenya agak beda antara versi ke 7 dengan versi ke 8 nah java API ini API tau gak kepanjangannya apa application programming interface ya application programming interface ya application programming interface interface itu kan maknanya antar muka nah jadi antar muka ini maknanya kalau kita ingin menggunakan bahasa java nah kira-kira bagaimana cara kita menggunakannya interface apa saja yang bisa kita gunakan kelas-kelas apa saja yang bisa kita gunakan jadi itulah dia yang tersedia di dalam java API ini ya nah seperti tadi saya jelaskan bahwa yang sebelah kiri ini adalah package package itu seperti paket ya kalau misalnya kita mengkirim barang kan barang itu kan kita masukkan dalam kotak gitu kan nah jadi makna dari package juga seperti itu ya satu package itu akan berisi banyak kelas jadi satu kelas yang satu package ini dia akan berisi kelas-kelas yang terkait dengan package tersebut misal ya disini ada java.awt java.awt ini digunakan untuk membuat aplikasi GUI graphical user interface nah apa saja yang ada di dalam package java.awt ada interface disini nah kemudian ada kelas ya kelasnya apa saja nah ini semua kelasnya kemudian ada enums ada exception dan ada errors nah cara untuk mengetahui apa saja yang ada di dalamnya seperti apa tinggal di klik saja nah dia akan muncul penjelasannya oh ternyata kelas grafis yang ada di dalam awt ini adalah kelas yang digunakan untuk membuat komponen grafis nah ini kan allow an application to draw draw itu kan menggambar menggambar komponen pada perangkat tampilan kita jadi dia akan menggambar apakah kita ingin menggambar persegi misalnya menggambar tulisan menggambar image ya nah itu kita akan menggunakan kelas grafis nah kemudian subkelasnya disini tertulis subkelas itu berarti turunannya jadi turunannya ada grafik study grafik study ini khusus memang digunakan untuk yang dua dimensi jadi kalau kalian membuat program dalam bahasa java java api ini wajib ada kamus istilahnya kalau kayak belajar bahasa inggris itu harus ada kamusnya nah kalau belajar bahasa java java api ini juga harus ada silakan ya suka atilah mau pakai yang online boleh mau download yang versi offline-nya juga bisa nah ini adalah yang versi offline-nya tinggal download aja nih ya nanti akan terdownload zip-nya di ekstrak barulah nanti bisa kalian buka file.index.html-nya ya seperti itu mizuar ada yang udah apa namanya udah bisa dipahami ya udah bu oke ada lagi yang ingin bertanya yang lain oke